Assalamualaikum Ustadz, kalau ada orang berhutang karena susah ditagih kemudian kita relakan. Tapi kita masih berharap suatu saat orang tersebut membayarnya. Yang pertama, apakah nanti di akhirat masih ada perhitungan? Lalu yang kedua, apakah ini termasuk perbuatan baik dan berpahala? Sedangkan kita masih berharap orang tersebut membayar hutangnya. Silahkan Ustadz. Teh Barakallahu Fikhanan di Baros. Kalau yang dimaksud dengan merelakan itu menganggap lunas, sodakoh, ya jangan berharap dibayar. Kalau berharap dibayar berarti belum mensodakohkan hutang tersebut. Kalau masih berharap dibayar. Kalau mau sudah sodakohkan hubungi orangnya. Kalau ditelepon enggak diangkat biasanya karena sudah menduga suudan pasti nagih. We'ah saja. Hutang kamu sudah saya lunaskan. Itu sodakoh untukmu. Karena melihat situasi, kondisi. Orang tersebut tidak memungkinkan untuk membayar. Kondisinya juga morat marit. Makanya sudah, kamu bebas dari hutang itu sodakoh. Sudah, jangan berharap untuk dibayar lagi. Nah itu pahalanya besar. Bisa menyelamatkan dari azab. Dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Belum lagi orang tersebut nanti berdoa. Ya Allah. Bebaskan sahabat saya yang membebaskan saya dari hutang itu. Bebaskan dia dari neraka. Ganti hartanya, rizkinya. Puluhan kelipat dari yang dia sodakohkan kepada saya. Doanya itu menggedur pintu langit. Dikabul oleh Allah SWT. Karena di sampingnya ada malaikat. Yang mengaminkan doa dia. Jadi, kalau seseorang berdoa untuk orang lain. Doa kebaikan. Tanpa sepengetahuan orang yang doakan. Itu makbul. Bisa dihijabah oleh Allah SWT. Maka itu sodakoh. Maka di akhirat orang ini tidak akan ada lagi. Tagihan apa-apa. Perhitungan apa-apa. Apa-azab apa-apa. Kalau kita sudah sodakohkan. Sudah relakan. Ya sudah. Jangan berharap dibayar. Kalau masih berharap dibayar. Berarti belum disodakohkan. Tegas. Jangan mudah-mudah begitu. Jangan pertengahan. Siapa itu dibayar. Ihlas ya walaupun tidak dibayar. Tapi siapa itu dibayar. Berarti belum sodakoh. Kalau sudah sodakoh. Lebih baik beritahu. Agar dia ngemplong. Agar dia tidak terbebani. Agar dia mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Demikian. Wallahu'alam.